Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah Ketemu lagi di belajar bareng Bu Emil Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bab Relasi dan Fungsi Kelas 8 Bagian ketiga yaitu tentang Notasi, Nilai, dan Grafik Fungsi Setelah kalian menonton video ini Diharapkan kalian dapat Memahami notasi dan bentuk fungsi Menentukan nilai fungsi Membuat tabel fungsi Dan menggambar grafik fungsi Notasi fungsi Jika A dan B adalah dua himpunan Maka sebuah fungsi F dari A ke B dinotasikan sebagai berikut Seperti ini ya Artinya fungsi F ini memetakkan himpunan A ke himpunan B Jika X adalah anggota A dan Y adalah anggota B Dimana Y adalah peta atau bayangan dari X Maka notasi fungsi di atas ditulis sebagai berikut Nah seperti ini Penulisan di atas dibaca fungsi F memetakkan X ke Y Jika notasi fungsi tersebut kita tuliskan dalam bentuk rumus fungsi Maka diperoleh Y sama dengan F X Bentuk fungsi Bentuk fungsi dapat ditentukan jika nilai dan data fungsi diketahui dengan jelas Terdapat tiga macam bentuk fungsi yaitu berbentuk F X sama dengan C Ini adalah fungsi konstan Yang artinya nilai fungsi selalu tetap walaupun variable X-nya berubah Kemudian yang kedua F X sama dengan A X plus B Dimana fungsi ini kita sebut dengan fungsi linear Artinya nilai fungsi berubah jika variable X-nya juga berubah Yang ketiga F X sama dengan A X kuadrat ditambah B X ditambah C Nah ini disebut dengan fungsi kuadrat Dimana nilai fungsi berubah jika variable X juga berubah Tiga macam bentuk fungsi di atas memiliki nilai fungsi yang bervariasi Menentukan nilai fungsi Untuk menentukan nilai fungsi perlu diketahui rumus fungsinya Nah untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut Diketahui suatu fungsi F yang memetakkan X ke 5 dikurang 2X Apabila daerah asal F adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 Tentukan rumus fungsi tersebut dan daerah hasil fungsi tersebut Yang pertama harus kita lakukan adalah Mengubah notasi fungsi menjadi rumus fungsi Rumus fungsinya bagaimana? Yaitu F X sama dengan 5 dikurang 2X Daerah asal fungsi yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 Dan rumus fungsinya F X sama dengan 5 dikurang 2X Sehingga diperoleh Nah disini kita cari satu persatu Dimana nilai X nya kita mulai dari min 3 Jadi kita substitusi ya X nya diganti jadi min 3 sama dengan 5 dikurang Nah tadinya kan 2X, X nya diganti jadi min 3 Jadi 5 dikurang 2 dikali min 3 5, min 2 dikali min 3 hasilnya plus 6 sama dengan 11 Kemudian nilai X nya diganti lagi dengan min 2 Berarti 5 dikurang 2 dikali dengan min 2 5 ditambah 4 sama dengan 9 Kemudian nilai X nya min 1 Maka 5 dikurang 2 dikali min 1 5, min 2 dikali min 1 plus 2 Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7 Nilai X nya 0 Maka 5 dikurang 2 kali 0 kan 0 ya Berarti 5 dikurang 0 hasilnya 5 Nilai X nya 1 5 dikurang 2 kali 1 2 kali 1 itu 2 Maka 5 dikurang 2 sama dengan 3 Nilai X nya 2 5 dikurang 2 dikali 2 2 kali 2 4 Jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1 Jadi daerah hasil dari F adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11 Nah inilah yang dinamakan dengan daerah hasil Bisa dipahami ya Membuat tabel fungsi Fungsi F Yang memetakkan himpunan A ke himpunan B Jika A adalah anggota A Maka fungsi F ini memetakkan A ke FA Sehingga jika nilai variabelnya diketahui Kita dapat menghitung nilai suatu fungsi Untuk nilai fungsi yang banyak Maka lebih mudah dipahami Jika disajikan menggunakan tabel seperti berikut Contoh Tentukan nilai fungsi F Yang memetakkan X ke 7X dikurang 3 Dengan X adalah bilangan asli kurang dari 6 Jawab Notasi fungsi ini Kita ubah ke dalam bentuk rumus fungsi Ya Yaitu apa F X sama dengan 7X dikurang 3 Dimana X nya adalah katanya bilangan asli kurang dari 6 Bilangan asli itu mulainya dari angka 1 Berarti 1, 2, 3, 4, 5 6 nya gak perlu ikut ya Kemudian kita isi tabelnya Dimana untuk barisan X Kita isi dengan daerah asal Daerah asal itu adalah bilangan asli kurang dari 6 Nanti 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian F X sama dengan 7X dikurang 3 Oke Sekarang nilai X nya kita ganti menjadi 1 Jadi 7 dikali 1 7 dikurang 3 Hasilnya 4 Kemudian 7 dikali 2 14 dikurang 3 11 Kemudian 7 dikali 3 21 dikurang 3 Hasilnya 18 Kemudian 4 dikali 7 28 dikurang 3 25 Nah 7 dikali 5 35 Dikurang 3 Hasilnya 32 Nah disini kita menghitung Nilai fungsinya dengan menggunakan tabel fungsi Maka daerah hasilnya adalah 4 11 18 25 Dan 32 Bisa dipahami ya Grafik fungsi Suatu tampilan bentuk diagram kartesius Dari sebuah fungsi dari satu himpunan ke himpunan lain Itu disebut dengan grafik fungsi Perhatikan contoh berikut Diketahui fungsi F Memetakkan X ke X dikurang 1 Dengan daerah asal X adalah X kurang dari sama dengan 5 Dan X lebih dari sama dengan 1 Dimana X ini adalah bilangan Cacah Gambarlah grafik dari fungsi tersebut Kita rubah Notasi fungsinya Ya Yang ini Kedalam bentuk rumus fungsi Nah Rumus fungsinya seperti ini F X sama dengan X dikurang 1 Kemudian daerah asalnya Karena ini adalah bilangan cacah Mulai dari 1 Satunya ini diajak Karena ada sama dengan disini Berarti 1 sampai 5 1 2 3 4 5 Nah ini adalah daerah asalnya Nah sekarang kita buat tabel Kita isi daerah asalnya itu 1 2 3 4 5 Kemudian kita hitung X nya Nilai X nya ini kita ubah Yang pertama ini 1 1 dikurang 1 0 2 dikurang 1 1 3 dikurang 1 2 4 dikurang 1 3 Dan 5 dikurang 1 hasilnya 4 Dari tabel diatas Diperoleh himpunan pasangan berurutan Yaitu 1,0 2,1 3,2 4,3 Dan 5,4 Nah dari himpunan pasangan berurutan ini Kita bisa menggambar ke dalam bidang kartesius Yang pertama adalah 1,0 Berarti ada disini ya Kemudian 2,1 3,2 3,2 4,3 Dan 5,4 Kemudian dari titik-titik ini kita hubungkan ke dalam bentuk garis Nah inilah yang dinamakan dengan grafik fungsi Fungsinya yang mana Yaitu grafik fungsi dari Y sama dengan X dikurang 1 Atau penulisannya boleh Y, boleh FX ya Boleh kalian atau bisa juga FX sama dengan X dikurang 1 Boleh seperti itu Bisa dipahami Sekian dulu ya Penjelasan saya tentang notasi Bentuk fungsi Cara membuat tabel fungsi Dan bagaimana menggambar grafik fungsi Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian Selamat belajar dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh